Jenny akan membuktikan bahwa Jenny juga bisa, walaupun latihannya, latihan tekniknya cuma Jenny dapatkan di malam hari. Jenny sudah pernah kenal semua mereka, sebelah seorang yang lain? Sudah, kalau untuk Jakarta pernah waktu pelakias. Jenny Elvis Kause adalah salah satu atlet pencaksilat berdarah NTT dari pasangan pedagang sembako di Pasar Alok Maumere, Kabupaten Sika, Pulau Flores. Sebagai atlet berpengalaman, Jenny Kause sudah menore sejarah bagi NTT bahkan untuk Indonesia di tingkat dunia. Berbagai medali, baik perunggu, terak maupun emas, telah diraihnya pada sejumlah event, termasuk Pra Sea Games, Sea Games Filipina, Korea Open, dan Belgium Open. Tahun 2019 lalu, menjadi catatan sejarah bagi Jenny. Ia meraih juara pertama pada Belgium Open 2019. Momen ini menjadi pertama kali bagi Jenny dalam menyumbang emas untuk Indonesia. Atas prestasi ini, Jenny Kause mendapat penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, Insinyur Jokowi Dodon, berupa uang senilai 300 juta rupiah. Kita bisa dipercaya, kita juga bisa dikasih ke tempat untuk membawa nama Indonesia. Kita bisa mengembangkan bakat kita, menibarkan bendera Indonesia seperti di daerah Pulau Jawa, kita bisa seperti mereka. Setelah menyumbang emas untuk negaranya, mahasiswi di Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur ini mengikuti pemusatan latihan atau pelatnas untuk menjadi peserta Sea Games pada cabang pencaksilat yang berlangsung di Filipina. Saat itu, Jenny Kause, satu-satunya atlet pencaksilat dari NTT yang ikut dalam ajang Sea Games 2019 di Filipina. Mewakili Indonesia, ia terbang bersama kontingan perguruan silat pusat ke Filipina. Pada event ini, ia mampu menyumbang perak untuk Indonesia. Setelah meraih prestasi ini, ia kembali ke kampung halamannya di Kabupaten Sika, Pulau Flores. Mengingat cita-citanya menjadi anggota TNI, baik TNI Angkatan Darat maupun TNI Angkatan Laut. Jenny lalu mengikuti seleksi tamtama Angkatan Laut di Armada Pangkalan Laut Mahumere pada September 2020 lalu. Berkat kerja keras, doa orang tua dan pertolongan Tuhan. Jenny, anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan pedagang Dominikus Kause asal Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Maria Nonasina Kei Timur asal Kabupaten Sika, berhasil meraih cita-cita. Ia lolos menjadi anggota TNI Angkatan Laut. Kini, ia sedang mengikuti pendidikan di Pangkalan TNI Angkatan Laut Armada II Surabaya. Menghadapi Pekan Olahraga Nasional 20 di Papua, Serda Jenny Elvis Kause diizinkan bertanding oleh Panglima Komando Armada II Surabaya kepada Suraflores di Papua. Ia optimis mampu menambah medali untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ia memohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Pernah lagi menjalani pendidikan, utama di TNI Angkatan Laut untuk latihannya, karena ada teman yang dulu punya basic pencek silat, jadi Jenny menyempatkan diri untuk pagi mengikuti kegiatan pendidikan, malamnya baru Jenny ambil untuk latihan malam. Kalau latihan malam Jenny biasa mengambilnya di teknik, sama latihan untuk percaya diri, latihan untuk belajar ketenangan. Kalau pagi Jenny ambilnya di fisik, karena di pas masa pendidikan, pagi-pagi pasti ada program latihan hari, pagi sama siang. Harapan Jenny, Jenny bisa memberikan yang terbaik untuk MPT, entah apapun yang Jenny alami di pendidikan, tapi Jenny masih berharap, dan Jenny akan membuktikan bahwa Jenny juga bisa, walaupun latihan tekniknya cuma Jenny dapatkan di malam hari. Untuk diketahui, cabang olahraga pencak silat mulai bertanding pada 6 Oktober 2021. Pada ajang ini, Jenny KAUSE akan turun di kelas B Putri. Demikian sahabat, kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa.